Intro Halo pemirsa channel, kembali lagi berjumpa dengan saya Dr. Andika Widatama Dalam acara yang sama tentunya, Hi Doc Bersama Klik Dokter Nah seperti biasa saat ini saya sedang berada di segmen tanya dokter, artinya saya sedang jalan-jalan nih Kebetulan saat ini saya sedang jalan-jalan di salah satu mall di daerah jalan selatan Tapi mall ini beda sama yang lainnya nih, biasanya kalau mall kita mau belanja Ini kita bisa untuk mengurus surat-surat perizinan Nah saya sedang berada di Mall Pelayan Publik DKI Jakarta Nah saya lihat nih beberapa banyak keluarga DKI Jakarta disini lagi nunggu mengurusin perizinan Nah daripada diem atau bengong, mungkin saya mau hampiri kira-kira mereka ada masalah kesehatan apa nih Yang indranya enak pada saya, penasaran? Tetap ikuti saya ya Selamat pagi Sorry mas, belum diminta waktu sebentar Saya Dr. Andika dari Wow Channel Mas, ini yang namanya siapa? Saya Fadil Mas Fadil ya? Mas Fadil saya sedikit jelasin, saya Dr. Andika dari acara High Dokter sama Klink Dokter di Wow Channel Biasanya, ini saya lagi di segmen tanya jawab Akan memberikan kesempatan pada orang-orang untuk mengajukan pertanyaan seputar kesehatan Akira-kira mas Fadil ada pertanyaan kesehatan yang disampaikan gak? Mas Silahkan boleh di sekarang? Ya pertanyaan saya sih, kalau misalnya saya tidur tuh kadang-kadang suka terbangun sendiri Terus ya abis bangun tidur pagi misalnya pasti kayak ada perasaan letih, lelah gitu Terus ya solusinya itu gimana? Mas Fadil tadi ngomong pertanyaan, dia punya masalah saat tidur suka terbangun Yang pertama itu, yang kedua dia suka saat bangun tuh letih, ada pusing juga lemes ya gitu ya Harusnya padahal kalau misalkan udah tidur harus seger ya Nah ini berarti ada dua pertanyaan saya coba, dua pertanyaannya mas Fadil ya Nah pertanyaan pertama ini, kenapa sering terbangun? Nah sering terbangun ini banyak kemungkinannya nih Masalahnya gini mas, biasanya karena orang ngorok gitu ya Orang ngorok itu biasanya ngorok karena apa? Aliran oksigennya terganggu sehingga sementara oksigen dibutuhkan untuk dialir ke seluruh tubuh selama tidur Ketika kurang kan tubuh berusaha untuk cari oksigen gitu ya istilahnya Nah itu akibatnya terbangun ya, itu yang pertama Yang kedua, bisa juga karena mas Fadil ini mungkin jarak makannya sama waktu tidurnya, makan malamnya terlalu dempet Ditambah lagi makannya mungkin borsi besar sehingga pencernaan belum benar-benar apa, mencernaan baik Masih penuh nih, akibatnya asam lamu naik gak nyaman itu bisa juga bangun diru juga tuh ya Nah itu dua hal itu ya, nah ini sebenarnya berhubungan nih sama pertanyaan kedua Masalah kenapa suka lemes saat bangun tidur Bisa juga tadi lemes pas saat bangun tidur karena masalah tadi ngorok juga Aliran oksigennya kurang lancar, akibatnya selama tidur aliran oksigen tidak lancar ke tubuh, lemes Setelah kita tubuh kita butuh oksigen ya Nah terus tapi juga ada beberapa penyakit yang mungkin bisa dicurigai kenapa suka lemes saat bangun tidur Misalkan kayak anemia kurang sal darah merah Atau juga mungkin mas Fadil ini mungkin penyatakan darah rendah Atau kadar gula darah yang terlalu rendah juga Nah tapi untuk tahu detailnya itu tentu harus melakukan perisahan juga ke dokter Nah sementara itu sih mas Fadil bisa saya jawab saat ini gitu Gimana mas Fadil sudah? Sudah cukup semua solusinya Sudah cukup ya Mungkin kalau ada peruangan lagi saya langsung ke dokter aja kali Nah ya itu betul mas Fadil Jadi kalau misalkan untuk tahu lebih pastinya memang harus diperisahkan terlebih dahulu ke dokter Nah jadi sementara itu pemirsa Mudah-mudahan tadi jawaban saya bisa dimengerti sama mas Fadil Dan juga seorang pemirsa di rumah Dan saya menurut diri, saya dokter Andikai Udatama dan juga Saya Fadil Oke sampai jumpa di episode selanjutnya Sub indo by broth3rmax